Kita ketemu lagi di dialog rumah UMKM, saya Aldi Susanto, dan saya Fredi Samba, apa kabar mas? Alhamdulillah, kuasa ini masih kuat ya, hari yang berapa ini mas? 16? 17? 16? Insya Allah ke 16 ya, masih kuat ya, masih kuat ya, gak mogel-mogel mulai awal ya? Alhamdulillah, malu sama bodi mas kalau gak kuat? Kita-kita ini kan malu sama bodi mas, cadangannya banyak-cadangannya banyak-banyak gak kuat, malu sama hontah Oke, tenang semangat hari ini ya, karena kita mendapatkan support kembali dari pemangku wilayah begitu ya Siapa mas, tamu kita mas? Hari ini kita kedatangan Ibu Anita Hapsari Oktarina Sesoria SSTP, disini beliau ada secamet dukuh pakis Dwi Ibu Caman, selamat siang, eh sore Selamat sore Ibu Caman, apa kabar sehat? Alhamdulillah sehat Ibu, puasa jalan terus ya Alhamdulillah jalan Jalan-jalan ke sini maksudnya pak Oh jalan-jalan ke sini, iya 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 Ini termasuk kawasan yang bisa dibilang, wah kayak sirit lah, karena kawasan elit Oh, iya iya, kalau di dukuh pakis itu sebenarnya campuran sih pak Iya Oh, iya campuran, dari segala kalangan ada Ada ya Alhamdulillah Sudah pernah kesana pak? Kalau kemarin sudah show-an ya kesana ya, kecamatan Oh iya, waktu di acara ya Oh iya, naik tangganya yang sesak nafas Olahraga ya pak, ngejim, ngejim, anggap aja ngejim Nah, ini berkenan dengan UMKM ini ibu ya, kita udah bicara-bicara di sini ya Itu, kita kepengen tahu ya, tadi ya ketika kita bicara di awal sebelum on air ya Memang di dukuh pakis ini katanya cukup menggeliat ya, atau ada banyak potensi Itu bisa nggak diceritakan ke sahabat UMKM, sejauh mana potensi yang ada di mana dukuh pakis itu Ya, terima kasih pak, jadi kalau dukuh pakis itu salah satu wilayah kecamatan yang berada di Surabaya Selatan Nah, memang pot, kalau dari segi kewilayahan Berikut adalah informasi dari pentu Ya itu Diterput sama kementerian Bukan, dia mau juga Sina Coping Tisah-sahar pak, maaf ya Memang kawasan L itu jauh dari Iya, itu jauh banget ya pak Kalau dinyalakan lagi dia akan bilang, terus saya mau bantu apa Aduh, ya Allah jadi malu Interrupt sih enggak Iya pak, kembali ke topik ya Jadi kalau untuk dukuh pakis sendiri memang bermacam-macam wilayah ya pak Ada yang wilayah bisa dibilang elite, ada yang bisa dibilang perumahan Terus mungkin dari asli dari dukuh pakis itu sendiri Atau kawasan wilayah kampung ya, perkampungan ya Kalau kita istilahnya macam-macam ya, tapi yang pasti penduduk asli setempat gitu Ya sebenarnya Alhamdulillah itu juga potensi buat kita sih pak Juga ada ini, banyak perdagangan kan disitu Perdagangan, restu juga berkembang Ada mall juga, kemudian perkantoran juga banyak Nah itu yang menjadikan potensi kita untuk menarik UMKM supaya bisa ikut support disitu Memang saat ini kita belum yang booming gitu ya pak Tapi kan sih bertahap Dan Alhamdulillah sejak saya menjabat di dukuh pakis Mulai Oktober 2002 itu UKM di dukuh pakis ini sudah solid pak Sudah ada paguyubannya Kemudian jadi mereka sudah punya apa ya Keinginan untuk maju Nah tinggal kita yang support Pemerintah yang mencoba untuk menyambungkan dengan pihak swasta tadi Jadi itu salah satu faktor pendorong ya untuk UMKM kita Dimana keuntungan dari wilayah terdiri dari kawasan perdagangan Ada perkantoran juga Terus kemudian ada support dari mall juga seperti itu Cukup luas ya bu ya dukuh pakis itu ya Alhamdulillah kalau pakai kilan lumayan pak Oh ya Pakai kilan gini Sampai hari raya kuda gak nyampe-nyampe ini Kapan itu pak hari raya kuda Tanya pak SBI ibu Berapa kelurahan itu bu? Ada empat kelurahan pak Oh dikit ya? Iya dikit alhamdulillah Tapi luas? Luas luas wilayahnya dari kalau mungkin jendangan tau Eh sebenarnya nyebenggara gak boleh Gak apa-apa untuk mengundangkan gak apa-apa Dari jembatan yang ada sutonya itu Sampai pak uang Jembatan ada sutunya buah ya bu Ada juga ya bu Kita mau nyebut merek Nanti takut pak dikira endorse Sampai di Pakuwon Pakuwon Iya itu wilayah kita Saya mikir Jembatan ada sutunya Jadi harus kesana ya pak Lagi ya Terus ada sampai Islamic Center Juga itu sampai Dukukupang itu masih ikut? Ikut ya Dukukupang Jadi ada kelurahan Pradah Kali Kendal Kelurahan Gunung Sari Kelurahan Dukukupakis Sama Kelurahan Dukukupang Oh Gunung Sari masuk? Oh masuk ya? Masuk TVRI gak masuk ya? TVRI yang kalau kantornya enggak Masuknya Masuknya Kan ke TVRI itu ada Ada kantor TVRI itu masuk Sawahan Tapi seberangnya masuk Dukukupakis Jadi jalan itu batasnya Oh jadi jalan Apa itu yang Sampai lupa namanya pak Ya seberangnya itu pak Ada jalan itu Oke 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 Ada berapa bu yang Kalau Kira-kira kita di rumah UMKM Rumah UMKM sendiri yang Yang terdata Ada berapa bu camat? Kalau yang terdata Buka catatan dulu ya Maaf Kalau yang terdata Saat ini itu ada Kurang lebih 133 UMKM binaan Ini UMKM binaan pemerintah ya pak Binaan ya Tapi yang belum dibina Eh maaf Kok belum dibina ya? Maksudnya Belum digasarkan Ya Itu Itu cukup banyak Kalau kita itu mungkin ada sekitar 200an Itu Macem-macem ya Paling banyak memang produk Makan minuman Ya betul Itu kan lagi Mudah ya pak ya Mudah Dan Lebih cepat gitu ya Tapi kerajinan juga ada Macem-macem Jadi kita Usahanya itu promosi Lewat berbagai Cara ya pak Kayak mengadakan basar Alhamdulillah sekarang Ini kita juga lagi basar ya Di Boleh sebut tempat ya Di Clubhouse nya BDG pak Clubhouse nya BDG Monggo Kalau mau kesana Jadi mulai Asar Sampai nanti jam 9 Tutupnya BDG ini di Jepungan bu Bukit Darmogole Oh iya iya Bukit Darmogole Bandung Bukan 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 kejauhan pak Jadi di clubhouse nya BDG Bukit Darmogole Itu lagi ada Dari kapan-kapan bu Kemarin itu dari tanggal 12 12 Maret ya Awal puasa Sampai nanti insya Allah Tanggal 3 April Nah setelah itu lanjut lagi Ada pameran lagi Tanggal 4 dan 5 Di Spasium Ayo pak Kesana ya Nanti Boleh Ketemu saya disana Boleh Dibeliin ya Eh salah Boleh Pucamat minta apa Kebalik ya Gak apa-apa Fred Pucamat minta apa Nanti kita kasih ke Mas Eri Cahyati Oh iya Nih Bucamat minta nih Salah ya pak Iya begitu Aduh Nanti kesana saya mau burinnya aja Jadi itu untuk UMKM ya bu ya Iya untuk UMKM Ada satu lagi Di lagun Itu tapi hari Kamis Jumat Sabtu Suri juga Itu di apartemen lagun yang bawah Itu ada juga UMKM kita lagi Pameran Pameran disana Oh banyak banget ya Iya Ada berapa bu Di BDG BDG Bukit Armogok Ada berapa Yang UMKM nya Ya yang ikut di Basar Gak apa-apa Contekan Gak apa-apa Ada contekan berjalan pak Di situ Berapa yang di ini Ayo teman-teman Karena gini Bergantian pak Jadi Perkeluran dua ya Tiap keluran dua UKM Bergantian Supaya bisa semua Dapat Giliran Ya begitu Jadi untuk Kalau disilah dari Ketua Pak Guiban tuh Untuk branding dulu Mengkenalkan produk Dan Alhamdulillah Meskipun ini ya Mungkin Harian gitu kan Jadi ada yang juga pesan Pesanan Pesanan gitu Jadi kita Menglihatnya ke Berkelanjutannya pak Gitu Ya tapi kan Kalau misalnya Melihat tempatnya Berarti ada kurasi juga ya Untuk mereka yang Untuk ikut Boleh dipilih Di random atau gimana Kalau Sementara itu Kita percayakan pada Pak Guiban Jadi nanti mereka yang akan Karena Pak Guiban saya tuh Udah pengalaman loh pak Bapak belum tau ya orangnya Cerakan ketan Nah Nanti perlu kita Ini pak ya Kita ajak kesini Betul Nanti kita hadirkan disini Biar gak sembunyi disini Dimana tuh pak Dimana tuh Jadi saya gak sendirian pak Iya 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 Oke Mas Freddy Silahkan Iya Pak Guiban kalau Bisa dibilang kan Semua tadi kan Sering ikut pameran Atau gak produk unggulan Yang ada disana Produk unggulan Iya Banyak Banyak Jadi kalau Saya Tadi saya gak pake sih ya Ada produk Kalau yang Kerajinan ya pak ya Ada produk Dari akrilik itu Kembang Apa Fas bunga itu Terus kemudian ada juga Produk batik Batik Ekoprint ada Terus kemudian yang Sibori Ya Sibori Itu ada juga Terus ada Kalau makanan jelas Banyak pak Saya sampe bingung pak Karena enak semua Kalau makanan Bingungnya buter Ngincipi nih Ngincipi pak Ngincipi Bapak tentunya Gitu Tapi sayang tadi Kita gak bawa ya pak ya Belum disusulkan Dipamerkan sini ya Mungkin bisa disusulkan Kapan Susul ya Saya WA-kan aja ya Tadi itu kan Sudah ngasih Ngasih kode itu Iya gimana Lokasi kan udah ketahui Iya Tinggal kirim aja Tinggal kirim Anu ya Pake Saranago Apa ya Kupublik Maksudnya Maaf menunggu pesanan Hello kiri Iya Iya Oke Jadi Tuku Pakis ini Memang luar biasa ya Judul kita Karena memang Kawasan elit Karena memang Tadi Bu Camat juga menyebutkan Banyak temat-temat perdagangan Iya Betul Dan Apa namanya Selama ini Menjadikan itu Itu menjadikan Lebih mudah Ibu untuk Untuk Membina UMKM UMKM Atau justru Malah bikin Enggak Takut Oh enggak Malah ini ya Jadi Ini kan sejalan juga Dengan Arahan Bapak Wali Kota Untuk kita selalu Bergotong-royong Mengganding pihak Swasta juga Kemudian Itu yang kita lakukan Pak Kita dari pemerintah Melakukan Istilahnya Sama-sama dengan Pak Guiban tadi Nyari potensi-potensi Untuk bisa Memasarkan UMKM kita Dan Alhamdulillah Pak Pak Guiban Saya ini lincah banget Sampai saya Ngeikutinya bingung Itu umur berapa Kalau lincah 25 Kalau enggak salah Pak ya Masih baru akil balik Baru akil balik Iya Maksudnya gerakannya Itu satu Eh Gak boleh Jadi gerakannya Tangkap banget Jadi Dengan adanya Perderakan itu Kita coba Masakan Tapi enggak hanya Dengan ini ya Saya enggak mungkin sendiri Pak Dibantu juga dengan Teman-teman deluran Terus yang jajaran Di bawahnya Jadi setiap ketemu Pengusaha yang Sekiranya Bukan pengusaha ya Pemilik Pemilik Toko misalnya Jadi kita pasti Eh coba ini nih Bahkan sekarang kan Kita memasarkan Itu di kantor Di kantor kita juga ada Namanya Kantin kejujuran Kejujuran Tadi ya Pak ya Oh iya Dilihat Kalau di lantai satu Itu kan punya Keluran perada Jadi Produk minuman Sama makanan Dari produk Keluran perada Itu Dia Kejujuran Jadi bayar sendiri Langsung Tapi kalau di ruangan Kami Pak Itu gratis Jadi Pak pilih yang mana Ruangan kami itu yang mana Bukan saya Ada Loh Gratis Gratis Oh kita waktu itu Di ruang pertemuan ya Gak ada apa-apa Bukan Bisa dicatalkan Nanti setelah Lebaran gimana Boleh Nanti kita undang lagi Kan kemarin Kemarin kan Baru berapa UKM ya 50 ya Nah nanti Bisa ditambah Kan banyak Ke lantai tiga lagi Diupayakan Enggak Pak Berarti memang Duku Pakis itu Apa namanya Strengthnya Dari potensi Untuk Banyaknya tempat-tempat Perdagangan itu Membuat Bu Cama dan Stakeholder Menjadi lebih mudah Untuk Membina UMK Ya Kayak sekarang aja Ini kan Kita penawaran Untuk bazar ini Dari Pihak Manajemennya BDK sendiri Jadi Ayo Bu Mau gak ini Udah yuk Langsung Terus kayak Spasio Sama lagu Itu juga gitu Mereka yang menawarkan juga Ke kita Bentuk CSR atau gimana Mungkin Kalau bentuk CSR Enggak ya Karena Cuma tempatnya doa Tempat sama meja Mereka sediakan Kita Berjualan Gitu Kalau misalnya Masih ada yang Yang jadi weaknessnya Masih ada kelemahan Apa Bu Selama ini Dirasakan di Dukupadis Kelemahan Dari UKM nya ya Ya Kalau kelemahan sih Mungkin kadang-kadang Namanya orang jualan ya Pak Kan kadang-kadang ada yang Masih Gampang ngutung gitu ya Saya gak Gampang ngerti bahasa nih Ya Intinya Kita harus berusaha Meningkatkan Jiwa fightnya Gitu Itu sih Tapi gak banyak Loh Pak yang seperti itu Dan Alhamdulillah ya Pak Guibannya Ini kan solid ya Jadi mereka yang membangkitkan Semangat rekan-rekan UKM itu Gitu Dan nanti mungkin Kalau jenengan punya Tips dan Ini untuk Membangkitkan semangat Pelaku UKM Saya sangat senang Iya Kalau Mas Freddy Paling tipsnya Cuman sering-sering Putar lagu-lagu nasional Bangu-lagu nasional Bangu-lagu nasional Bangu-lagu nasional Oh iya iya Pak boleh Siap Silahkan datang ke jantungan Nyebrang aja Karena ada lagunya pasti Tapi dipunyain dulu Pak ya Saya nonton Kita ada lagunya Oke Kita bangun teman-teman kita Kita break dulu Kita ke iklan Oke Oke kita masih bersama Bu Camat Duku Pakis ya Bu Anita Oke Dan kita masih ngomong-ngomong Tentang Menggali tentang potensi-potensi Tadi disebut-sebut Apa namanya Bu Camat punya Apa istilahnya tadi Yang lincah tadi Fred Anu apa namanya Pak Guyuban Pak Guyuban Pak Guyuban Yang lincah bukan Pak Guyuban Bukan ketuanya Ketua Pak Guyuban Boleh kita undang Oh jangan gak Nanti Berarti cowok ini berarti Iya suaranya aja Kita gak kenal Tapi jangan nama Kita undang aja lah Oh diundang Kita undang aja Freddy loh yang gak mau Ini kita geser-geser gitu loh Eh siapa namamu Ganti Boleh kita geser-geser Boleh saya kemana ini Ini aja Oh ini ini geser Oke Kita tampilkan Nanti kalau kurang Bu Siapa? Bumerta 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 yang ditransfer dari Sukolilo Iya Diterang sejauh ya Pak Bumerta yang ditransfer Nanti kita hadirkan juga Oke silahkan Mas Bredi Ini ketua Pak Guyuban UMKM Kecamatan Dukupakis Kecamatan Dukupakis Jadi kalau boleh sehat-sehat sedikit Pak Pada saat saya bergabung Di Kecamatan Dukupakis Itu sudah ada Pak Guyuban Nah ketuanya ini Pak Rifki Kemudian untuk meningkatkan Apa ya Pak Kekuatan hukum kali ya Iya Dan untuk mempermudah kerjasama Dengan beberapa pihak Akhirnya kita Naikkan menjadi Kelompok Usaha Bersama Namanya Kelompok Usaha Bersama Sekar Pak Guyuban Sekar Nah ini Ini ya Ketuanya Pak Tapi itu Berbadan hukum Bukan ya Iya sementara SK Camat Iya SK saya Pak Seran ya Mahal ya Pak Mahal banget Fred SKnya aja mahal Mas Rifki Rifki Iya Pak Mas Ketan Mas Ketan Mas Ketan Karena kita tahunya Terkenalnya Usahanya dulu Ketan Pak Di bidang Ketan Sekarang sudah bergeser ke Kopi-kopian ya Masih Ketan juga Kalau bergeser sih tidak Pak Cuma Ketan ini masih Oh Saya mau Membuat konsep yang baru sih Masih juga Jadi take down dulu lah Iya Dicari nanti Apa namanya Formula-formula yang baru gitu ya Betul Ketan topping kopi Bisa dicoba Pak Ewa ya Iya Atau bubuk kedilainya diganti Bubuk kopi Kok enak lah Fred Kembung weteng mu Ngawur Gak-gak ketan Ketan nyambur kopi gini Terus air panasnya diminum Iya kan Nanti nyambur juga Pak Terus diop yuk gini Terus kayak gini Mas Rifki Iya Pak Boleh cerita soal Pak Guyuban Sekarang Apa namanya Kelompok Kelompok Usaha Bersama Sekar Pakis Sekar Pakis Sekarnya sendiri singkatan pasti Bukan Bukan Sekar nama aja biasa gitu Jadi Pemikinan nama itu Ada prosesnya juga sih Wah Jadi Saya harus berdiskusi dari beberapa teman saya yang memang bikin bidangnya dibikin logo dan penamaan Jadi saya punya komunitas yang teman-teman untuk desain Dicarikan filosofinya Oh jadi dipikirin bener Mulai dari logonya dipikirin bener ya Betul Wow Geren Hebat kan Pak Jadi saya pikirin semuanya yang sesuai dengan Nama Kecamatan Duh Pakis itu apa Diambil dari sejarah Dari teman yang ngoreksi informasi Ada sejarah bahwa Disitu dulunya banyak Tumbuh namanya Apa ya Tanaman Pakis dulunya Jadi Sejarah Duku desa ya Desa Pakis gitu ya Banyak tanaman Pakisnya Bener Jadi Sekar Pakis Iya Oke 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 Sekarang udah berapa ini Kelompok Sekar Pakis ini Anggota Anggota Kalau dari data yang lama ini Saya juga sama kayak Bucamat ya Bikin jatuh Jadi yang data yang lama itu Seharusnya ada kurang lebih 625 Cukup banyak ya Banyak ya Kecamatan ini ya Tingkatnya ya Tingkat kecamatan Data Cuma Saya setelah Menjalani menjadi ketua bagiupan Saya ingin Mengadakan pendataan ulang Pendataan ulang yang saya lakukan Bener-bener Bahwa Orang ini adalah Walaupun tidak Apa ya Bukan berkait Tep Kecamatan Duk Pakis Tapi dia memiliki usaha disitu Oh Atau Misalnya produksinya disitu Oh itu yang jumlahnya 600 tadi itu Dari 600 tapi belum semua Pak Karena Jujur Kita juga Para Apa Pengurus UMKM ini Punya kesibukan masing-masing juga Jadi Sebisanya Jadi data Sampai Pertanggal 12 Maret Kemarin Itu Totalnya adalah 231 UKM Itu yang sudah Masih aktif Nah Di Kalau boleh saya sebutkan Terkelurahan Ini Prada Baru ketemunya aktif 23 Lalu di Gunung Sari ini Paling banyak Ketemu Dari hasil Kita Crosscheck Itu 131 UKM Oh cukup banyak Lalu Duku Pakis Itu 42 UKM Kemudian yang Duku Kupang Keluaran Duku Kupang 35 Ini yang benar-benar Teruji ya Kotaan kota ya Artinya mereka yang Memang aktif Tidak bodong Gitu ya Jadi Tidak sekarang jualan Dua minggu perai Dua minggu jualan Tiga tahun perai Jadi Yang kita survei Yang kita untuk masukkan dulu Adalah Benar-benar itu Produksi Produknya ada Produknya ada Dan Di tempat tinggal itu Untuk produksi Jadi seperti itu Oke Oke Terus kegiatannya apa aja Mas Yang selama ini Yang diterapkan Mas Rizky Lakukan Program-program Kemarin sempat kita Bikin Program rencana Program Satu tahun ke depan Cuma tinggal menunggu Dukungan support dari pemerintah Dan Dari swasta Untuk sponsor Kita tidak bisa menjalankan Semua kegiatan Karena Jujur kan Butuh Ada dana Ada dana Karena kita tanya Ke pemerintahnya Permintaan yang paling dekat Dengan Mas Rizky Kan Bu Camat Gimana dong Ya ya betul Ya Pak Jadi kalau Terkait anggaran Memang dari Pemerintah kota Sudah menyiapkan Untuk Apa Istilahnya Kegiatannya itu Pemberdayaan masyarakat Ya Nah itu salah satunya Bisa digunakan Untuk Pengembangan UMKM Jadi nanti Ini kita sudah kemarin Ketemu Untuk Mesinkronkan Jadi biar cocok Pak Antara anggaran Sama kegiatan Alhamdulillah Diawali dengan Kemarin Pelatihan itu Gitu Berarti untuk saat ini Untuk Hal kayak Legalitasnya Itu sudah Diterapkan juga Dijana Pengurusan NIP Sudah Kalau itu dari tahun Dua ya 2022 ya Pak Ya sudah ya Ya betul Jadi sudah berjalan Bahkan saya Membuat program Lagi ini Teman-teman Dari koordinator Jadi yang membantu Saya ada Istilahnya ketua Koordinator Kelurahan masing-masing Kita ada Jadi saya membuat Untuk teman-teman Langsung Bekerja sama Terutama untuk Ke dinas Dinas Atau bisa Ke lembaga Seperti Boleh disebut ya Kampus UNER Ke halal Atau TS Jadi Saya kasih Teman-teman Kontaknya Ketua koordinator Mengadakan Untuk Perizinan itu Bahkan Saya terjutkan Untuk per RW Per RW Jadi per RW Itu mengadakan Jadi Tetapi Belum semua Yang berjalan Baru Baru Tiga kelurahan Yang berjalan Yaitu Kelurahan Dupakis Duku Kupang Sama Kelurahan Gudung Sari Jadi itu Jadi pengurusan NIB Halal Dan Tinggal Teman-teman PRT Karena saya Belum ada Masih jalurnya Ke dinas kesehatan Dinas kesehatan Mas Prady bisa bantu Kalau nanti di PRT Nanti bisa dibantu Dimaluhi kan Tapi teman-teman ini kan Dibawa naungan Pelatihan Perlatihan Friend ya Kalau jadi lo ya Itu nanti kan Kita juga Sama-sama BSI Oh iya Nanti BSI bisa bantu ya Oke Mas Rifti Beres ya Beres ya Bantu ya Prady ya Siapa Oke Anita Sekarang saya baru tahu Cocok ya Pak ya Sekarang saya baru tahu Kenapa Bu Camat ini Gampang tidurnya Nyak gitu Kenapa Karena ada Mas Rifti Ah betul Pak Aduh Alhamdulillah Ada Mumer Tapi apa namanya Mas Rifti Tidak ada-gadeng Yang tidak retak gitu ya Pasti ada Apa namanya Handicap-handicap lah ya Kendala-kendala lah ya Selama ini apa Kalau di Dukopakis Sekarang kan ini Ini kekasan Masing-masing Wilayah itu kan Beda-beda gitu Karakteristik UMKM-nya gitu Kalau di Dukopakis Gimana Mas Kendala yang utama sih Yang pasti ini Dari teman-teman ini Adalah Ada Dari yang saya simpulkan Dari beberapa kendala Yang saya rangkum Yaitu ada dua Yang pertama adalah Teman-teman ini Belum Bisa Untuk Menghitung Istilahnya Biaya-biaya HPP-nya Dan sebagainya Yang penting Dia adalah produk Sekian Saya jual Menurut dia untung Untung Tapi harusnya itu bukan untung Gitu loh Nah itu Istilahnya secara Manajemen keuangannya kurang Itu yang pertama saya lihat Makanya kelihatannya muter Terus saja keuangannya Tidak ada hasil yang terlalu dominan Itu hasil dari produk itu terjual Ya oke Dan yang kedua Yang kedua adalah kendalanya Yang pasti adalah pemasaran Jadi Saya sempat ketika terjun survei ini Ada produk-produk yang menurut saya Ini bisa bersaing Salah satunya Di Keluaran Duku Kupang Itu ada produk yang namanya Kayak sarden Ya boleh saya sebut ya Jadi kalengan Secara produksi kalengannya itu Sudah bagus Kemasaran kalengan Sudah seperti ABC dan sebagainya Tapi dia bukan Biasanya kan tongkol atau pindang ya Yang ABC dan sebagainya Boleh merk ya Nah bukan membandingkan Tapi ini dia bandeng Nah Tapi Dia pemasarannya itu Masih belum bisa Masuk ke modern market Karena Perizinannya Perizinannya Ya Oke Kalau kayak gitu Mesti Bepom ya Fred Iya dong Harus di cek dulu Dari bahan-bahannya juga Seperti itu Kemasan segala macamnya Iya Jadi kalau Secara Secara rasa Secara kemasan Semuanya oke Jadi semua Semua UKM itu Jadi secara packaging Secara brand Secara rasa Mungkin Saya gak perlu Ragukan lagi Cuma Itu tadi pengendalanya adalah Manajemen keuangan yang pasti Yang kedua adalah Pemasaran Pemasaran Pemasarannya Ada yang terkendalat Seperti tadi Yang Bandeng Sardin itu Terkendalat Perizinan Makanya gak bisa masuk ke modern market Jadi jualannya cuma ke pasar-pasar Atau toko kelontong Tapi laku Di pasar-pasar laku Betul Dan memang yang enak Lalu Kalau untuk Gimana Rp1.000 per kaleng? Tiga kaleng Pak Oh Tiga kaleng Rp20.000 Harga promo ini kayaknya ya Pak Harga promo Nah seperti promo kok Seperti simple ya Kayak Itu bisa berhubung Dengan kendalat Yang pertama Manajemen keuangan ya Jadi Mereka belum kebayang Gimana supaya laku Ada perhitungan Biaya promosi Oke Jadi untuk promosi Seperti apa Itu ternyata Perlu harus diajarkan Karena Mereka pikirnya Ya penting Kalau saya jual Rp10.000 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 Sudah berarti Kok gak lo kelaku Kok yang di luar Kok bisa Rp10.000 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 Mereka tidak tahu Perhitungan itu Oke 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 Sekarang kita Wawancara Imaginer dikit Seolah-olah Saya Camat dan Memawancarai Rp10.000 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 Sebagai Apa untuk berbagai Kendala itu Apa yang Bapak butuhkan Dari camat Seperti saya Ini kan efeknya Karambol Jadi Nek Gak menunggu Penjumpang Jadi Yang dibutuhkan Seempat Saya sudah Membikinkan Program 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 untuk UMKM Adalah selama satu tahun Jadi itu salah satunya Pasti seperti yang Pelatihan Pelatihan-pelatihan Dan alhamdulillahnya Kemarin Ada Bumerta Yang Alhamdulillah Masuk ke Lingkup kita Di Kecamatan Di transfer ya Bumerta langsung Masuk Jadi bisa Karena Jujur Sebelum Bumerta Sangat mendukung Dan membantu Ya Sebelum Bumerta Cuma memang Dia backgroundnya Bukan awalnya Memasuk Adalah bukan Dimegang Pernah Megang UKM Tapi Dia dari Kesehatan Yang Tapi orangnya Mendukung banget Jadi semua Diserahkan Saya mau UKM Tapi Saya juga Belum punah Jalur ke sana Karena pelatihan Ketika saya Cari-cari informasi Di luaran Untuk pelatihan Untuk mengisi Ke Kecamatan Untuk teman-teman Istilahnya Yang swasta-swasta Budgetnya Lumayan Besar-besar Semuanya Wah ini Kalau saya Sodorkan Ibu proposalnya Bukan ditolak Alhamdulillah dengan adanya Bu Bumerta Memperkenalkan dengan Bato and Friend Walaupun Saya tadi disampaikan oleh Mas Freddy Saya lulusan B3 Sudah lebih awal Kenal dengan teman-teman Barto ya Sebelum Merkuri bahkan Saya sempat Saya sempat Lupa ya Tahu gitu Saya hubungi saya dulu Saya dilupakan Tapi di Facebook Kita serang komunikasi Pak Pokoknya Kalau Barto itu Bumerta Jatahnya itu Sudah itu Pak Sudah terlepaten Bistinya orang semuanya Juga kalau Melanjutkan Ada pertanyaan Kalau di pemasaran ini Teman-teman Mintanya adalah Untuk di Apa Harus ada Kayak event-event Pak Jujur Jadi Kalau kita mengedalkan Dari Dinas Dinas Kooperasi UKM Itu kan pasti Ada kurasi Tapi kalau kita Ngadakan sendiri Minimal Kita kurasi Yang teman-teman Yang sudah Aktif Sudah punya izin Minimal NIP Saya Gelar aja Semuanya Mohon izin Bu Camat Bu Anita Ini kan Siapa tahu Didengar warganya juga Karena ini pasti Sudah di-share Tadi kan banyak Kendala-kendala itu Apa upaya Bu Camat Untuk Mengapasinya Tadi Kak Tanya lagi ke sini Pura-pura Camat Enggak ya Enggak Langsung Siap Tapi kan Terutama Ketika Terkait permodalan Kan memang Ada limitnya Ya Bu Biaya Apa namanya Anggarannya Camat Kan mungkin Gak sampai segitu Tapi mau Silahkan disampaikan Ya betul Pak Kalau memang Untuk anggaran Memang kan Kita pasti Sudah ada kuota Untuk kegiatan Jadi Makanya itu Kita berusaha Mencari CSR Pihak swasta Gampang Kalau di Duku Pakis Banyak mal Banyak apartemen Rumah mewah Cukup banyak Alhamdulillah Pak Yang penting Kita sering-sering Mendekatan Itu yang Gak mungkin Saya sendiri Pak ya Tadi saya sampaikan Gak mungkin sendiri Pak Rifki pun Kalau ada kenalan Dia bisa langsung Bu nanti ada ini Oke Terus para lurah Juga begitu Diupayakan Kan memang Kita harus sering-sering Menjalin Kerjasama dengan Ini ya Berarti yang banyak Yang banyak jalan Pak Rifki Iya Pak Rifki Makanya bilang Lincah tadi Pak Berarti camatnya Berarti yang ini Keliru-keliru Pak Berarti camatnya Yang ini Jadi Caranya banyak Cari koneksi Pak Rifkinya Bu camat itu Kusirnya Pak Rifki itu Kudanya Jalan Sama-sama lincah Sebetulnya Tapi Itu berkah juga ya Artinya Mau pameran Mau apa Seperti tadi Ada penawaran Dari BDG Itu kan banyak Penawaran Betul Betul Pak Penawaran kayak gitu Kan banyak ya Kadang-kadang kita juga Yang minta Ada ini gak Nanti dari Teman-teman lurah juga Kayak yang di Spasio Bu ada ini event Oh iya sudah Nanti yang Mengkomunikasikan ya Dari kelurahan Atau dari kita Dengan pihak UKM Biar ngobrol Jadi tau Paham Bagaimana keinginannya Terus yang terkait Apa tadi mungkin Pelatihan Untuk harga ya Itu kita sudah jadwalkan Di Tahun ini Kalau gak salah ya Pak Arief Iya betul Nanti untuk tinggal bulannya Nanti menyesuaikan Gitu Oke Atau kan sekarang Sudah ini Kemarin Sudah masuk ke Bartol & Friend Sudah itu aja ya Sudah satu paket Selesai Berarti kan masalahnya Tambahnya Turun Ibu Cama Selesai katanya Itulah kekuatan Gotong Royong lho Pak Iya betul Betul Itulah kekuatan Surabaya Kekuatan Surabaya Nah sinergi Sinergi Oke kita lanjutkan Setelah pesan-pesan Yuk kita lanjut kembali Masih bareng saya Mas Freddy Kemudian ada Mas Rifki Ketua Pak Guyuban Saya juga ada Pak Kemudian Iya Oh belum ya Ada yang paling cantik Karena Cewek Satu-satunya Di meja ini Maksudnya Iya Yang terhormat Yang tercinta Masih ada disini Mas Freddy mau lanjut Lanjut Oke Kan kita tahu kan Di masing-masing Kecamatan itu Pasti ada Tempat yang untuk Apa ya Mengentaskan Kalau dibilang dulu Jamannya Mas Freddy Kota Mengentaskan MBR ya Iya betul Kayak rumah Pedat Karya SWK Nah Kalau di Dukupakis Sendiri gimana ini Kalau di Dukupakis Memang saat ini Itu belum ada SWK Pak Kita kemarin Pada saat ini Awal masuk itu Ada lahan BTKD Aset Aset pemerintah Yang memang bisa digunakan Tapi Kondisinya memang Masih Belum siap bangun Kosong gitu Iya Masih Alang-alang ya Jadi kita pikir Sudah mengusulkan Untuk di lokasi itu Ada juga Kita lagi menyisir juga Lahan-lahan IPT Yang sekiranya Tidak diperpanjang Oleh Penyewa Itu kan bisa Dikembalikan lagi Kemperintah Nah itu kita lagi Menventaris itu Sekiranya mana yang bisa Dijadikan RPK Tapi sementara memang Kalau untuk kegiatan-kegiatan Tetap jalan Kayak ada cuci Seperti motor Ada Warga ada Di Gunung Sari Ada gitu Tapi ya Ini Portable ya Jadi gak Di tempat Gitu Ya betul Gitu Jadi ya Sementara kita Berimprovisasi dulu sih Pak Ya dengan adanya Basar itu Ini mungkin nanti Tadi sempat Ngobrol juga ya Terkait Rencana Di Kelurahan Duku Kupang Untuk mengadakan Kayak Mungkin Basar ya Pak ya Jadi Mungkin saya Karena Beritanya ini Barusan Sebelum Datang ke radio ini Rapatnya baru Terjadi Jadi Kita Ada Dua hasil rapat Yang tadi Bersama Pak Lura Duku Kupang Bersama UKM Yang pertama Adalah memanfaatkan Salah satu Jalan utama Jalan utama Nama Jalannya Duku Kupang Gang 16 Itu termasuk Lalulitasnya Juga ramai Dekat Polsek Jadi yang Arah ke Polsek Ke Kantor Kelurahan Arah ke Bunga-bunga Nah itu Jalan yang lurus Itu ada Namanya Toko 9 Atau apa itu Itu jalan di depan Itu Itu Kedepannya Ya KB 16 Itu rencananya Ketika nanti Ini sementara kan ada Mau program ada Book Lopet ya Nanti di tengahnya itu Akan kita Ditatakan juga Puffing Nanti disitu Akan Dibikinkan kayak Pasar malam UKM Jadi kayak Contoh kalau di Pemerintah kota Kayak Kia-Kia Jadi kita hanya untuk Menutup jalan itu Di hari Jumat Dan Sabtu Jadi Jumat Sabtu aja Jualannya weekend Dan malam Itu mulai sore Sampai malam Dan kemarin Sudah sempat Terapat juga Dengan ada Pihak kepolisian Dateng RW Dan semuanya Sepakat untuk mau Cuma tinggal Pengelolanya ini Mau dipegang siapa Dipegang RW Atau dipegang Pak Guyupan Itu nanti yang belum Menemukan titik temunya Jadi seperti itu Jadi itu satu program Program yang kedua juga Adalah Rencana kita Memanfaatkan Teras-teras Depan ruku-ruku Jadi di Kecampatan ruku-pakis Itu banyak Banyak ruku-ruku Yang pagi sampai sore Habis itu Tetap Nah Nanti tinggal Bekerjasama dengan Lurah-lurah Atau Bu Jamat Lebih kuat lagi Meminta izin Kepada tempat Pembeli toko Itu di terasnya Ruku-ruku itu Akan Dibuat untuk Teman-teman UKM Yang berdagang Jadi UKM PKL kan termasuk UKM juga Jadi Supaya tertata juga Jadi Dimanfaatkan Daripada ruku itu Kalau malam itu kan Halamannya depannya Kosong Dan bisa Diatur Berkerjasama dengan PAPRW RW kan Nanti bisa untuk Memasukkan karter Seperti Pasti rame Parkirnya Dan sebagainya Ini Bermanfaat untuk Lebih Tingkatnya lebih Lingkaran sekronnya Lebih besar lagi Seperti itu sih Mungkin aranya ke Arah PKL Binaan Betul Karena Jujur Tadi Kita Jogok Pakis Ketika saya masuk Memegang Jogok Bagi Upan Tidak ada SWK Jadi Nah ini teman-teman Diarahkan kemana Jadi Memanfaatkan itu Jujur dari Pak Lohra Duhupang Mendukung Tinggal nanti Saya dan Pak Lohra Ketemu Ternyata Saya lupa Kalau jamnya ketemu Cama sekarang Saya sekalian Saya sampaikan Kalau program ini Seperti ini Jadi dapatnya disini ya Pak Langsung difasilitas Terima kasih Pak Kenapa lanjutannya disini Oke Baik Tapi kalau untuk Pameran-pameran Basar-basar begitu Dengan segala Ketersediaan Apa namanya Yang ada di Kecamatan Dukupakis Kan lebih sering ya Kita sih baru Baru-baru Karena programnya kan baru Bulan Ramadan ini Sebelum Bulan Ramadan Juga ada Seperti kemarin ini Apa ya Pas Apa ya Sebelum Tahun kemarin itu Di Akhir tahun ini Desember ini Mengadakan itu pun Kerjasama dari pihak swasta Jadi yang minta Jadi Di Dukupakis Keluaran Dukupakis itu Kita kan ada Perusahaan juga Jadi ada dua perusahaan Boleh disebut brandingnya Boleh Jadi kantornya disitu itu Namanya Perusahaan yang Produksi anget sari Sama garam Cap kapal Oh ya Itu Mereka malah Mesupport gitu Cuma ketika Saya sodorkan Proposal untuk kegiatan Dari kenalan Yang saya masukkan itu Direkturnya minta Harus Ibu Jadi ada namanya Ibu yang Ikut Untuk Program Ibu jangan Kok ibu Kan ibu kita Betul kan Jadi Harus ada ibu Jadi Bukan atas nama Pak Gujuban Pak Gujuban Saja Jadi Jadi nanti Bisa ngasih Itu Jadi menjadi Banyak menjanjikan sih Terutama yang Angkat sari itu Ya tapi Semua ada timbal baliknya Tapi Insya Allah Timbal baliknya Sama pengurus Itu Ini bisa sih Nah itu Kedepannya Kekjasama yang Sama Piaswa Angkat sari Sama Garam ini Mungkin saya akan pakai Untuk kegiatan basarnya Ketika nanti Enggak 17an Atau pas Pulang tahun Kota Surabaya Surabaya Belum main ya Presminya nanti Mas Rifki Di Pak Gujuban Dengan bergabung Di Pak Gujuban Apakah teman-teman UMKM Menjadi Semakin Bersemangat Atau seperti apa Itu tadi Pak Seperti yang saya bilang tadi Adalah Tergantung Balik ke orangnya lagi Kembali ke mentalitas Para teman UMKM Ada yang Dia menyadari Kepingin naik kelas Berarti Dia mengikuti Program Atau perjalanan Prosesnya Pak Gujuban Jadi Mungkin Oh ini ada pelatihan Harus pelatihan dulu Pelatihan dulu Harus perizinan dulu Ada yang UMKM ini dibawa Ah Apa pelatihan Sorry Pak Saya jamur bahasa Surat Pelatihan Saya bingung Bahasa Jadi Wah Apa pertemuan Pak pelatihan Pak ini Kapan Kapan aku tutulannya Tidak ada manfaatnya Jadi ada yang Cepat itu Jadi Ya Kita harus sabar Ini juga Sosial Pak Gujuban Sabar Kita sambat ke ibu ya Peripun Ibunya siapa Ya ibunya Itu memang Saya juga lagi memikirkan Bagaimana caranya Untuk membangkitkan Menteri tadi loh Pak Betul Saya sampai Nanya ke Pak Rifki Ke Ibu Merta Ada gak sih Yang bisa ngasih testimoni Dari Siapa yang bisa Fight dari awal Banget Sampai Dia jadi Itu kan paling gak bisa jadi Apa ya Motivasi ya Pak Trigger Jadi trigger Dan memang itu harus sering Karena kalau sekali aja Susah ya Kita aja Harus sering-sering Dicas iman kan Gitu ya Apalagi ini Untuk dalam hal usaha Kita harus sering-sering Ngecas Kemarin waktu pertemuan-pertama Kan sudah dihadirkan Yang dari semua Mbak Linda Iya Kemarin ya Bu Sohibnya Mudah-mudahan Jadi Bestinya Bu Merta Import ya Sama-sama import ya Mas Freddy Berarti sudah online loh Ini teman-teman Di Dukupakis ini Mudah-mudahan Banyak yang mendaftar Nanti Berpelatihan Kemudian setelah pelatihan Nanti mereka Kita undang juga Untuk bergabung Dalam komunitas Rumah UMKM Kami punya komunitas itu Oh siap-siap Dengan berjejaring Berkolaborasi kan Makin Mudah-mudahan Makin banyak Mereka bisa mendapatkan Banyak insight Kalau yang selama ini Terbatas Nanti ketemu Sama teman-teman yang lain Juga menjadi Lebih luar Tambah pengalaman Networking Itu nanti nyambung Sama pemasaran juga Karena Apa namanya Kedepannya Mudah-mudahan ya Tuhan meridoi Amin Nah Kru 96 ini Akan punya Semacam galeri Begitu Oh iya Kalau nanti Jadi ada Ada pelasa-pelasa Telkom Punyanya telkom Yang gak kepake Katanya Teman bilang Itu bisa dimanfaatkan Salah satu diantaranya Dengan gejah selatan Ini kita sedang lagi Ini Nah nanti kita akan Undang juga teman-teman Di Surabaya Untuk bisa mengisi Galeri itu Sebagai tempat Untuk display Dan segala macemnya Oh siap Amin Mudah-mudahan Nanti banyak Dari lalu ke pagi Siap request ya pak Yang penting Ketuanya ikut dulu Oh iya Pasti Kemudian harus belajar Kamu belajar lagi Belajar lagi Harus daftar lagi Betul-betul Mas Uredi silahkan Aku tak jawab ya dulu ya Oke ibu dari beberapa macam kan Tadi juga disebutkan Memang ya banyak orang yang Sudah semangat jualan Oke Kita tahu Kawasan di tempat ibadah Kawasan yang Tukup pelit Ekonomi di atas ya Ketika mengetahui Ada produk-produk Teman-teman ini Yang mungkin Saya gak bilang Rendah atau apa ya Pastilah orang UMKM Seperti itu ya Itu bagaimana cara Daya belinya Dari masyarakat Kalau dari masyarakat yang elit ya Pak Ini kan kita lagi nyoba Yang di BDG itu ya BDG kan insya Allah juga Yang hadir juga Lumayan Ya dari Kalangan menengah ke atas Kalau kemarin kita diceritain Dari teman-teman yang jualan disitu Bu ini ada yang pesen Sampai berapa kilo gitu Jajang kue kering Pak Kue kering Kue kering Iya saya gak jelasin ya Kue kering Pak Jadi itu juga Berarti kan Belilah ya kan Pak Berarti bisa Di ini kan Makanya kita kalau setiap jualan Kita sarankan untuk nyiapin tester Tapi ya saya gak bisa nyoba Kalau sekarang Iya Jadi memang apa Daya belinya juga Di sana juga cukup tinggi ya Mas Rizky ya Untuk kalau yang Kalangan menengah ke atas ini Dari evaluasi kami sih Kalau dibilang daya beli tinggi Iya tinggi Cuma Itu tadi kembali Kita perlu menata Gak tinggi-tinggi sekali Gak boleh tinggi-tinggi Gak boleh tinggi-tinggi sekali Kini kanan Kelihatan Banyak bos marah Loh Terus nolong sama-bucapa Tapi ada catalan sendiri Buat kita Pak Itu makanya kembali Perlunya OKM tadi itu Ikut pelatihan Supaya untuk Terutama untuk di packaging Packaging Perizinan Itu karena betul Karena orang yang Menengah ke atas Terutama di kawasan elite itu Yang dilihat itu Bukan harga Tetapi yang dilihat itu Adalah tampilan Tampilan pertama Jadi contoh Boleh dibidiki Saya kasih contoh Ada dua kelurahan itu Yang menjual produk yang sama Yaitu salad buah Nah Tetapi Yang dibeli Yang laku Satunya kelurahan Dugu Pakis Yang satunya adalah Kelurahan Dugu Kupang Jujur Saya Secara rasa Saya bukan mengindah yang Dugu Kupang Cuma secara rasa Dugu Pakis Lebih enak sedikit Cuma secara tampilan Dan penataan buahnya Dugu Kupang Penampilannya Dugu Kupang Bagus Jadi buahnya Tata Kalau yang satunya Dugu Pakis Hanya ditaruh Di tempat Nah satunya itu tata Nah kalau yang untuk Marketnya yang tadi Saya bilang Menengah ke atas Penengah elite Dia melihat yang tampilan Yang tampilan Banyak itu habis duluan Gitu loh Gitu Jadi Oh berarti Catatan saya ternyata Orang yang Katanya gak lihat harga Tapi dia dari situ Gitu Jadi Itu sih Termasuk Kemarin Saya mencoba Nah ini Promosi juga Produk saya yang baru Juga disitu Ketika saya jual Yang biasa Gak laku Cuma ketika saya Pakai Tempat yang bagus Saya kasih Stiker Alhamdulillah Juga laku Berarti support Dari yang ada Disana seperti Kayak Pertokohan Mall Itu juga mendukung ya Sampai saat ini Kalau yang Di pertokohan ini Sangat mendukung Cuma kalau yang Mall ini Kita Belum Sampai mendukungnya Dari mana dulu Karena kalau Sempat kita Masuk Sempat Sampai Sampai Bucamat Di salah satu Mall dan perusahaan Saya gak bisa sebutin Disini Gak enak Saya kesak Somasi Itu sempat masuk Yang itu Untuk bekerja sama Dari KM Ternyata Gak bisa Mengasih Secara gratis Sama sekali Itu harus berbayar Itu Sewa gitu ya Pak Yang logonya C di depan Padahal Saya gak tau ya Padahal kan Sebenarnya ada Regulasi yang menyebutkan Bahwa Harus ada Menyediakan area Untuk Produk KM Cuma dia Bersikuku gitu Ada yang Memberikan secara Sharing profit Jadi seperti Ini Alhamdulillah Saya mendapatkan Link lagi baru Dari Pengelola Grand Sungkono Yaitu dari PP Property Ini Dia Mau dengan Sistem sharing profit Gitu loh Karena nanti Akan sediakan tempat Nah ini Rencananya Harusnya saya Bertemu Pihak-pihak PP Property itu Hari ini Pak Karena Ditelepon Bu Merta Saya baru Dikapkan Acara di Mercury Saya reschedule besok Untuk ketemu orangnya Memang berbagi cerita Memang lincah betul 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 Luar biasa Tapi baru Dipasangi GPS Iya Biar jampang Iya Bukan istrinya Ngapain Emang pengen tau Terus Kalau tau Mas Rifki di mal Terus lapo Ikut Karena taktilan Iya 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 Oke Ternyata Memang Apa namanya Manusia-manusia langka ini Yang mesti dijagain Ini ya Pak ya Bukan saya kan Sama yang di sana itu Di pojuan itu Pak Tapi saya rencana Di 2025 Mau mengajukan Untuk penggantian Pak Ketua-ketua Pak Ketua-ketua UMKM Saya di belakang layar aja Pak Tergantung yang tanda tangan dong Emang gak ada masa ini ya? Gak Gak saya tulis Pak Oh ya itu semu ridup Itu kesan saya Pak Ketika di tanda tangan Saya baru baca Kok gak ada masa bakti ya? Waktu ini gimana? Boleh di Nganu Bu? Remisi Bu? Iya Jadi artinya memang Selalu ada Selalu ada catatan-catatan menarik ya Ketika bicara Soal UMKM ya Karena Apa namanya Ya Tapi saya ingin Bu denger Pendapat dari Bu Cahmat Terkait dengan UMKM kita Terlepas dari yang Yang ada di Duku Pakis Atau yang lain Apa sih Bu Menurutnya dengan Yang sempat dilihat Wah UMKM kita itu Kok mesti ditambah Ngini-ngini-ngini Nanti akan joss Kenapa mau Ya kalau sementara Kalau yang kita lihat UKM Kalau saya ngeliatin di Duku Pakis Kan sudah Sudah bagus ya Pak Hanya memang kita Banyak kendala di perizinan Jadi mungkin ya Itu yang kita harus Kita support Perizinan Perizinan berarti yang lengkap ya Pak Kalau di IB kan sudah ada Yang belum halal Halal on proses Tinggal PRT Sama BPOM Yang agak Ini ya Itu yang kita harus Betul-betul support Karena kalau kita mau masuk Ke Seperti kayak Ke hotel Atau ke Ini ya Ke Apa Toko-toko yang Besar itu Itu Mensyaratkan itu Nah itu yang kita dorong Jadi kan Makanya kalau mau joss Ya itu harus dilengkapi dulu Joss itu dulu Selain tadi ya Harus Mau berbenah juga Kalau dikritik UKM kayaknya Harus berbenah Dan legowo Oh iya Jadi menerima masukan Gitu Pak Kalau di Surabaya sendiri Sebenarnya kalau secara umum Sudah ada Surabaya Kriya Galeri ya Pak Ya Nah itu juga Tempat-tempat UKM Ada disitu Betul Berarti kan Jangan bisa lihat sendiri Kayak mana kualitasnya kan Dan Lumayan bagus sih Pak Kalau saya Batik-batik itu juga Kan kita juga Setiap hari kemis ya Pakai batik UKM Coba besok Bapak kecamatan Pasti nanti Batik UKM semua Batik UKM semua Iya Bapak sudah pakai batik UKM Besok ya Saya tergantung yang ngasih Boleh kecamatan Oh gitu ya Siap Soalnya kalau Freddy beli Ada ukurannya Bu Saya aja mulai susah Bu Ukurannya Bu Saya aja mulai susah Apalagi Freddy gitu kan Masih gelondongan belinya Dicahit barengan Iya Iya Oke Oke Sebagai closing statement Bu Camat Karena ini kita juga Ditonton nantinya Oleh teman-teman Mungkin di Duku Pakis juga Apa yang kemudian Ibu bisa semangati Kembali Iya Untuk teman-teman yang di Duku Pakis Iya Oke Untuk pelaku usaha kecil menengah Khususnya yang ada di Duku Pakis Tetap semangat Tetap harus support Rajin belajar Belajar itu bukan berarti Hanya belajar membaca Dalam hal yang tekstual ya Tapi juga belajar membaca situasi Membaca tadi brandingnya Atau trendingnya seperti apa Banyak-banyak pengalaman sharing Membangun Apa Hubungan Terus Jangan Jangan ini Jangan patah semangat Untuk mengikuti pelatihan-pelatihan Jangan patah semangat Karena pasti itu juga Ada manfaatnya Mungkin sekarang belum kerasa Tapi nanti setelah Oh yoyo tiba Oh untung yona Seperti itu Dan harus memang harus Fight ya gitu Apalagi sekarang Satu produk Satu jenis Bisa ditiru oleh Banyak-banyak orang Tapi tetap Yang namanya rejeki Dan jangan lupa juga berdoa pastinya ya Pak Amin Karena rejeki sudah ada yang ngatur Tapi kita harus usaha Semangat Gitu Makanya harus ikut pelatihan Kalau kecamatan ngadain pelatihan Kalau kecamatan lagi data Ayo undang daftar Jadi kita bisa tahu Petanya Oh ternyata di kelurahan ini Banyak pedagang ini Kita bisa ngundang untuk kegiatan apa Seperti itu Oke Melengkapi ibunya Alatnya ibunya siapa lagi Ibunya ini nananya Siapa Ya Kalau untuk UKM Dua Pakis sih Untuk rekan-rekan ya Tetap solid Dan tetap Mau untuk Menjadi Lebih baik Jangan Jangan merasa Dirinya Hilangkan ego Dari masing-masing UKM Karena itu yang Tantangan yang Harus dipupus Lebih awal Adalah Ego dari UKM UKM itu sendiri Jadi ketika Ego itu sudah Tidak ada Maka Semuanya bisa Kita dapatkan Jauh lebih baik Oke Tetap semangat ya Oke Terima kasih Ibu Camat Ibu Anita Hapsari Octorina Sesoria SSTP Sudah berkenaan rawuh Di tengah kesibukan Sehat-sehat ya Bu Alhamdulillah sehat Pak Jenang juga ya Kita Boleh Saya tunggu Pak Nanti kalau gak puasa Kalau sudah Kalau sudah Idul Fitri Kalau sudah Gak apa-apa Gak saya imbang Gak 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 Mas Rifki Terima kasih banyak Sama-sama Mas Freddy Mas Freddy Ini Tidak hanya untuk Teman-teman di Duku Pakis Tapi kan Program ini juga Nanti akan ditonton Oleh seluruh UMKM UKM Pesan-pesan terakhir Terakhir ini Dalam sesi ini Maksudnya ya Pak Sesi ini Bagi teman-teman UMKM Jangan lupa Kita harus belajar Belajar itu Karena seperti yang disampaikan Bojama tadi ya Penting nanti kegunanya Di masa depan Kita harus bisa Naikkan dari UMKM Menuju local brand Dan local branding ini Akan menuju ke Ekonomi Serupiah Lebih bagus Mantap Terima kasih Kolaborasi Kolaborasi Bukan kompetisi Terima kasih Untuk sudah bersama Rumah UMKM Saya Aldi Dan saya Fedy Sambang Kita pamit Untuk ketemu Dalam dialog Minggu depan Minggu depan Oke sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih